Fenomena aneh terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat hujan deras, ladang pertanian tiba-tiba amblas dalam 5 meter. Warga khawatir kejadian ini mengganggu aktivitas petani di lokasi kejadian. Sebuah lubang besar menganga di sebuah ladang jagung di dusun Ngondel Kulon, desa Kerambil Sawit, Sabto Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Bajang tanah yang amblas mencapai 20 meter, dengan lebar 7 meter, dengan kedalaman 5 meter. Kian hari lubang semakin meluas sehingga petani di sekitar lokasi tersebut khawatir untuk beraktivitas di ladang. Saat kejadian warga mendengar suara gemuruh seperti gempa. Tikirannya gempa, bagiannya yang ladangnya di sebelah sini, itu sudah melihat ada lubang sebesar ini. Dia langsung melakukan kepada pihak desa. Kalau dari para petani sendiri takut enggak Pak dengan tanah amblas ini? Ini takut ya. Kenapa? Bahwa takutnya mungkin nanti kalau petani mengejak di sebelahnya, takutnya amblas lagi. Takut. Belum ada penelitian seputar lubang tersebut. Warga tak berani memeriksa karena khawatir tanah yang amblas sekian dalam. Akibatnya lantar tersebut tak bisa ditanam kembali. Guna antisipasi jatuhnya korban dipasang garis polisi di sekitar lubang tersebut. Duga karena tidak kuat menampung air dari segala penjuru dan sini tanahnya agak ke bawah gitu sehingga terjadi air yang menimbun sehingga di bawah itu dimungkinkan ada goanya sehingga turun airnya tersebut. Warga menduga ada goa vertikal atau luweng yang berada di bawah lahan pertanian. Akibat tanah amblas di lahan milik tiga orang petani tersebut, total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.